Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Dari segala hukum dosa itu, apa hukum dosa itu? Ya mati kekal. Ini dok, ya kematian kekal. Enggak dengar, ini kan iman saya bro. Saya tidak tanya iman saudara yang saya tanya ajaran Yesusnya saudaraku. Ajarannya itu, dengar, ajaran yang dinyatakan oleh sang pencipta itu kepada manusia, tetapi dia fokus kepada satu bangsa, Mana dalilnya, mana dalilnya. Saya minta dalil, ajaran yang datang kepada Nabi Musa untuk seluruh umat manusia. Ajaran yang datang kepada Nabi Yesus untuk seluruh umat manusia. Butuh dalil dong. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Semua yang terkulis dalam kitab itu enggak ada yang dipungkiri. Yesus jadi hamba. Ya memang iya hamba, karena dia mengusungkan diri. Yesus itu memang utus. Kenapa dia jadi hamba? Karena dia mengusungkan diri, mengambil rupa dalam wujud manusia. Ya hamba seperti hamba yang sama. Memang dia manusia, memang dia datang sebagai manusia. Iya, iya. Karena dia roh. Karena dia sang firman alat. Kalau iam, Kita jangan menyentuh itu dulu. Jangan menyentuh itu dulu. Dia datang ke dunia di dalam wujud manusia, Supaya kita bisa mengenal dia. Ya kalau dia datang dalam wujud firman atau tekit. Firman itu kan enggak berwujud. Roh itu kan enggak berwujud. Ya gimana manusia mau mengenalnya. Ya tentu dia memakai raga manusia. Dia memakai wujud-wujud kita enggak masuk ke sana. Kalau kamu masuk ke mana? Kita bahas tentang Yesus. Yesus ini diutus apakah untuk manusia Indonesia. Enggak saya jawab. Yesus diutus kepada Bani Israel. Karena memang dari sononya, Tuhan memilih Bani Israel untuk menyatakan segala hukum dan peraturannya. Dalil saya. Oke, silakan. Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Sederhanakan aja mungkin Bang. Begini. Pertopi Tau kan bilang keselamatan hanya dari bangsa Israel. Oke, kita tahu itu di Alkitab ada. Nah sekarang Bang Zuma cuma minta bagaimana caranya bangsa kita di Indonesia ini juga selamat. Apa caranya Yesus? Sudah? Boleh saya jawab? Orang Indonesia ini juga selamat. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Menerima Yesus sebagai sang juru selamatnya dan melakukan semua apa yang dikehendaki oleh sang firman itu. Apa yang dikehendaki sang firman itu? Yang melakukan mengasihi sesamanya manusia. Melakukan perbuatan baik. Menjawab semua larang-larangannya. Apa larangannya? Jangan membunuh. Jangan berjinah. Jangan bersaksi dusna. Jangan menyebut Tuhan Allahmu secara semperangan. Ya itu yang harus diatpatuhi. Supaya kamu memperoleh keselamatan. Iya, maksudnya yang mengajari bangsa Indonesia itu siapa? Yesus kan cuma di Israel, bang. Siapa yang mengajari ke Indonesia? Saya mau tanya dulu. Yang mengajarinya itu, dengar. Yang mengajarinya itu, iya para murid-murid Tuhan Yesus yang menyebar ke seluruh bangsa. Gak bisa, gak bisa. Kok gak bisa? Lalu siapa yang mengajari? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu, kalian. Yang mengajari Indonesia ini mengimani Islam siapa? Memang Muhammad. Bukan. Kapan Muhammad datang ke Indonesia ini? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, enggak. Saya cenderung centri. Enggak. Tapi umatnya. Tapi umatnya. Karena Islam itu datang untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Nah, Yesus membantah. Makanya Yesus juga berkata. Sabar, sabar. Woy, dengar. Enggak, enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Yesus membantah Anda. Dalam Matius 28, Yesus juga berkata. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Itu. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 10, nomor 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kau menyimpang ke jalan bangsa lain. Tolong dicermati dulu pengakuan ini. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya, agar jangan menyimpang ke bangsa lain. Terus, Anda ingin menabrak pengakuan ini dengan data-data yang datang muncul belakangan. Makanya dalam Matius 28, makanya dalam Matius 29, Yesus berkata, beritakanlah kabar selamatkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Iya, Matius 10, nomor 5, Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya, jangan ke bangsa lain. Salam, selamat siar pagi, selamat siang. Benar, bro. Iya, benar. Terus, kenapa Anda membantah dengan dalil lain? Sudah, mana yang benar? Boleh saya jawab dulu mengenai itu? Ya, silahkan. Ya, iya, bro. Karena roh kudus pada saat itu belum diturunkan. Karena karya Yesus pada saat itu masih khusus di dalam wilayah Israel. Kan Yesus berkata, dia harus menyelamatkan dulu bangsa-bangsa. Setelah orang-orang yang terhilang, itu doma-doma yang terhilang, itu doma-doma yang terhilang itu. Yaitu barang yang berasal daripada Israel. Anda kok berasumsi ya? Saya minta Anda membantah pengakuan Yesusnya. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Murid yang soleh, murid yang tidak akan menyimpang. Tertulis di mana tuh bang Zuma? Matius 10. Matius 10, saya buka dulu ya. Silahkan, silahkan. Jangan ke bangsa lain. Muridnya yang asli tidak akan ke bangsa lain. Iya, iya, iya. Oke, silahkan. Lanjut dulu, saya lagi buka nih. Sambil makan. Sama bu, saya juga lagi makan. Lanjut. Selamat makan. Silahkan. Matius 5, Matius 5. Matius 5, eh sorry, Matius 10. Nomor 5, nomor 6. Oh ya? 5, 6, 5, 6. 5, 6. Yesus mengutus ke 12 muridnya. Eh, ke 12 rasul. Ini mengutus ke 12 rasul ya bang ya. Tetapi perlu diketahui. Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Kalian terima gak terima? Kalian harus terima. Jadi dia tidak perlu ada kata-kata dari Allah atau kata-kata dari siapa ya. Ketika dia mau naik ke surga, dia berpesan sama orang yang ada di bawah, yang menyaksikan. Di Matius 28, ayat 19. Karena dia Tuhan. Kan Bang Juma menanya, mana ayatnya Yesus itu untuk semua orang. Jadi karena dia Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dia tidak perlu wakil-wakil siapapun. Dia memerintahkan orang yang menyaksikan dia itu di Matius 28, ayat 19. Saya bacakan ya. Tadi Bang Juma membacakannya gak komplit. Gue yang ingin nyalin, tukar. Karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa, termasuk kami bangsa Indonesia, muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Titik. Bang Juma tidak perlu bertanya lagi, karena ini sudah perintah Tuhan kami. Jadi yang katanya, sanggah ini, sanggah itu. Ya, pada saat itu ya memang dia mengutus muridnya. Tetapi endingnya, dia menyuruh seluruh orang yang menyaksikan kenaikannya, supaya menjadikan seluruh bangsa, termasuk kami ya, termasuk Bang Juma. Barang siapa yang mendengarkan dia, dia akan memiliki kerajaan surga. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan Bang Juma. Oke, baik. Saya tanggapi ya, Bu. Kalau Ibu menggunakan Matius 28, ini pesan Yesus kepada murid yang ada di Galilea, di bukit di mana Yesus akan menunjukkan kepada mereka. Nah, lalu Yesus mengatakan, kepada aku telah diberikan kepada kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus pada saat itu, ketika Yesus datang kepada Bani Israel pada masa itu, apakah seluruh bangsa dari Bani Yaakub itu, itu sudah menjadi pengikut Yesus atau tidak? Kan tidak. Sehingga, apa yang menjadi pesan Yesus kepada kedua belas muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi domba-domba yang hilang dari Bani Israel, itulah yang harus dijadikan murid, bukan orang Indonesia. Seluruh bangsa muridku, bangsa muridku itu hanya dari Bani Yaakub, aku diutus hanya untuk mereka. Kecuali dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Atau dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa-bangsa di luar Bani Israel menjadi muridku. Itu tidak. Tapi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya Yesus itu sudah berpencar ke seluruh penjuru mata angin. Maka dikatakan, jangan engkau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau di Indonesia ada Bani Israel, maka murid Yesus harus datang ke Indonesia untuk menjadikan domba Israel ini sebagai pengikut Yesus. bukan orang lain. Bukan manusia lain. Tapi hanya kepada Bani Israel saja. Ini tidak merubah posisi dakwah Yesus yang untuk Bani Israel saja. Makanya dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mu di sini murid Yesus. Kedua belas murid. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Sedangkan yang datang di Indonesia itu bukan murid Yesus. Yang datang di Indonesia mengajarkan Kristen itu adalah penyembah-penyembah Yesus. antara murid Yesus dan penyembah Yesus itu laksana langit dan bumi. Tolong, tolong. Kemudian bisa enggak diberikan data yang lebih akurat. Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Bang Zuma. Kok Bang Zuma memikirkan asumsi pikiran Bang Zuma sendiri? Itu kan pikiran Bang Zuma. Ketika Yesus bersama murid-muridnya itulah perintahnya kepada murid-muridnya. Tetapi ketika dia mau meninggalkan dunia ini naik ke surga, itulah pesannya. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bang Zuma tahu enggak? Kami walaupun bukan muridnya secara langsung, seumur hidup kami, kami belajar tentang Injil Bang Zuma. Kami belajar tentang Tuhan kami. Jadi kami murid Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikut dia, itulah muridnya. Jadi jangan mengikuti pikiran Bang Zuma ya. Jadi murid, jadi murid, muridku. Jadi maksud Bang Zuma, pikir Bang Zuma muridnya itu yang 12 itu doang. Tidak. Semua orang yang mengikuti dia itulah muridnya. Kenapa dia katakan muridnya, ini di kekristenan, bukan di ke Bang Zuma ya. Bukan pikiran Bang Zuma. Kenapa dikatakan muridnya semua orang yang mengikuti dia? Ya karena seumur hidup, kami akan terus belajar tentang Tuhan kami. Karena dia yang suruh, ujilah setiap roh. Apapun kejadian-kejadian yang baik, yang bagus, yang apa. Kamu harus menguji mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Seumur hidup kami loh itu Bang Zuma. Jadi tolong jangan framing-framing. Maksud Yesus ini muridnya. Jadi ini, jangan, tolong ya. Tolong. Begitulah cara Bang Zuma berdebat ya. Makanya selalu orang terpojok. Maaf ya Bang Zuma. Ini perintah Tuhan kami. Matius 28 ayat 19. Sudah nyata. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bang Zuma pikir muridnya yang 12 itu? Bukan. Semua orang yang mengikuti dia itu adalah muridnya. Saya muridnya. Bang Zuma kalau belajar tentang dia, muridnya juga. Tetapi barang siapa yang mengikut dia, dia pasti akan ikut ke rumah bapaknya sudah janjinya itu. Jadi jangan framing-framing lagi ya Bang Zuma ya. Jangan pelintir-pelintir. Ini kekristianan, bukan kezumaan ya. Silahkan. Oke. Yang memelintir ini adalah Anda. Ibu. Anda yang memelintir. Sabar, sabar. Nanti ditanggapin. Anda yang memelintir ajaran Yesus untuk seluruh manusia. Datanya enggak ada. Coba pasang kupinnya baik-baik, Ibu. Bangsa menjadi murid itu hanya Bani Israel. Saya kasih bukti. Yosua 10.21 Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua di tempat perkemahan. Artinya, seluruh bangsa, seluruh bangsa yang dimaksud ketika Bani Israel bercerita tentang bangsa, itu hanya 12 suku bangsa. Ibu siapa? Baca Yosua 10.21 Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Apakah maksudnya seluruh umat manusia kembali kepada Yosua? Tidak. Hanya Bani Israel. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata acaman terhadap orang Israel. Jadi bangsa yang dimaksud itu 12 suku bangsa. Pergilah kepada kedua belas suku bangsa. Jadikanlah mereka semua menjadi muridku. Bukan seluruh manusia. Dan Yesus mengatakan di luar daripada Bani Israel, Bani Yaakob itu apa? Gugug. Mohon maaf. Disebut sebagai anjing. Oleh Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian, Yesus yang mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, kok tiba-tiba untuk orang Indonesia? Ya, sasa saja Anda mengklaim, Anda mentafsirkan, Anda mengasumsikan ajaran Yesus. Sasa saja. Tidak apa-apa. Tapi yang perlu Ibu Cermati adalah, ambil kaca dan lihat diri Anda. Apakah Anda itu murid atau Anda itu hamba? Anda mempertuhankan Yesus. Berarti Anda adalah hamba Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah minta untuk dipertuhankan. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli. Waspah adalah kepada serigala yang datang nyamar seperti murid. Seperti domba. Anda ini penyamar-penyamar. Yesus diutus hanya kepada domba Israel. Anda bukan domba Israel. Tapi Anda kemudian menggunakan data Matius 28. Sekali lagi saya katakan, kepada siapapun yang mendengarkan ini. Matius 28 itu berakhir hanya sampai data nomor 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi yang tersiar bukan tentang memberitakan Injil Baptis seluruh bapak, anak, roh di dalam nama tiga ini. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah tentang tentara upahan yang harus diberitakan, diceritakan yang tersiar sampai hari ini. Di tengah-tengah orang Yahudi. Sedangkan penambahan data 16 sampai data 20. Panjang-panjang Banzuma ini kekristenan. Sudah banyak sekali kamu selewati ini. Oh, karena saya lebih tahu dari ibu. Mohon maaf. Kamu mengartikan sendiri kamu bukan orang Kristen. Ibu yang berasumsi. Kamu bukan orang Kristen. Stop. Saya sudah mau berasumsi. Stop. Ibu Kristen tapi ibu hanya asumsi. Ia hanya mau cari koin kemana-mana. Ini sudah jelas perintah Tuhan kami. Yesus itu Tuhan kami. Kami bukan menuhankan dia. Tapi dari salah dia sudah Tuhan. Ya, gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Dari sana dia sudah Tuhan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Peming-peming. Mulutnya itu kami Kristen. Anda memfitnah Yesus bu. Anda memfitnah Yesus. Tuhan kami akan menuhankan manusia. Kamu ini. Nah, Yesus manusia. Maria melahirkan manusia. Kok aneh anda ini? Walaupun dia lahir. Tuhan kami itu lahir dari manapun. Dia tetap Tuhan. Oh, ya silahkan. Dia bisa berumat apa saja. Rambutnya pun jadi semua. Bisa dia buat. Itu derita ibu yang saya tanya. Yesus untuk seluruh manusia mana? Tuhan kamu terbatas. Tuhan kamu terbatas. Tidak mungkin dia menjadi manusia. Itu kata kalian. Tetapi tuhan kami menjadi apa. Tuhan Yesus juga tidak bisa jadi manusia. Apapun dia bisa. Tidak bisa. Yesus mengatakan Tuhan ya. Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kamu selalu mengotori kekristianan kami. Tuhannya Nabi Yesus mengaku. Makan dulu minum 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 dulu. Ibu minum dulu. Minum. Jangan panik. Tapi saya marah. Kamu mengatakan orang kristian menggunakan manusia. Itu yang saya marah. Memang Yesus manusia atau bukan? Kita menggunakan manusia. Yesus manusia atau bukan? Ini tentang kekristianan. Kalau kamu tidak terima. Kamu jangan ngomong-ngomong. Jangan kayak begitu ngomongnya. Orang kristian itu bukan menggunakan manusia ya. Tetapi Tuhan kami itu firmannya itu menjadi manusia untuk menembus dosa. Ya berarti manusia kan? Dia itu adalah Allah. Dia tidak jadi minatur. Lucu. Dan menjadi lucu. Emangnya bisa. Tuhan kami yang menjadi manusia. Ya berarti manusia kan? Berharga. Darah yang masih bisa menghapuskan dosa. Oleh karena itu orang yang murnilah. Tidak pernah berbuat dosa yang bisa mengampuni dosa. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa. Kemana-mana deh Dewa Molok minta darah manusia. Hanya Dewa Molok. Terakhir sebelum dia naik ke surga. Inilah pesan Tuhan kami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku. Jangan pernah lagi membangsa muridku. 12 suku bangsa muridku itu. 12 muridnya hanya menyuruh bangsa-bangsa yang ada zaman itu. Bukan. Jadi di zaman murid dia. Tetapi setelah dia naik ke seluruh orang. Dia pesankan. Gak ada. Gak ada. Gak ada dalil. Gak ada dalil. Mengartikan susuka-suka kamu. Jangan pelintir data. Ini tentang kekristenan. Jangan bawa pikiran kamu ke dalam kekristenan. Pasti tidak nyampung. Ini data dari kitab Anda. Saya tidak bawa Al-Quran. Kamu mengartikannya tidak sama dengan orang. Ibu yang mengartikannya sembarangan. Karena Anda itu bukan orang Yahudi. Saya tidak mau dengar lagi. Ya udah turun. Turun masuk kamar matikan HP. Turun masuk kamar matikan HP. Kamu tidak terima itu. Derita Allah ibu. Terserah kamu. Ini kekis teman. Sudah titik. Nanti struk bu. Saya tidak mau lagi berbicara ngerus. Sebab apa. Tidak akan orang-orang kami baik ya. Tuhan kami mau mengorbankan diri. Wemanda Tuhan kayak begitu. Wemanda panjang gitu. FNB. Anda salah deh. Kamu membawa orang. Ibu. Mujlim ini banyak di sini. Jadi mereka berperang seperti ini. Nggak bisa begitu. Cukup satu orang aja. Kalau memang mau diskusi. Ini kayak begini nih. Kita ditawain deh. Pesta mereka dirukkan. Saya tidak mau mendengar jangkanyang. Saya tidak mau mendengar jangkanyang. Yang mengatakan kami menuhan manusia. Turun aja. Turun aja. Jangan nangis. Cukup bu. Turun aja. Turun. Cukup bu. Sekarang saatnya ibu memberitakan agama ibu secara baik bu. Kalau nggak turun. Kalau kekuat. Turun aja. Terima kasih. Biar kami yakin. Kan disuruh ibu memberitakan ke seluruh dunia. Coba beritakan secara baik. Ini loh bang semua. Ya silahkan mbak. Memang benar. Tidak ada dalilnya. Kalau kekuat turun ke dunia. Untuk bangsa Indonesia. Ada. Kalau untuk seluruh manusia ada. Ya. Tapi kan yang kami ikuti itu kan ajaran Kristus. Dan ajaran itu kan ada di Alkitab. Dan Alkitab itu kan adalah miliknya orang Kristen. Gitu bang. Iya. Itu dihargai. Tapi kan ini prosesnya kita ingin tahu. Yesus itu betulkah diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja kok. Kristen silahkan. Itu adalah agama yang sah di negara kita ini. Iya bang. Iya. Kita hanya ingin tahu polanya. Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia. Itu aja. Dan bang sumah kan tidak imani Alkitab. Ya saya beriman kepada kitab saudara. Ya kalau bang sumah yang utarakan. Memang komatis kami tidak ingin dengar. Karena kan bang sumah tidak imani. Saya beriman sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Saya beriman. Saya percaya apa yang ada dalam Al-Quran menjelaskan tentang kitab saudara. Dan gini kan semua agama kan sebenarnya tujuannya sama aja. Mencari keselamatan. Cuma cara kita aja nih yang berbeda-beda. Keliru. Keliru saudariku. Tidak semua konsep pengajaran itu mengajarkan manusia kepada keselamatan. Kenapa? Kenapa? Bukan. Bukan. Bukan gitu. Kenapa? Karena ada agama yang kemudian didirikan tidak berdasarkan kepada pewahyuan dan ajaran para nabi. Coba. Inilah yang kita cari. Mana buktinya? Coba. Masa kan dikatakan Roma 10. Roma 14. Roma 9. Yesus yang kau bunuh. Yang telah mati. Dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Ini ajaran nabi mana yang mengajarkan seperti itu? Lagi ya Zumaia. Yesus dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Buang itu. Itu yang kita kandung. Kitab Ibu baca Roma 14. Kita tidak pernah buangkan manusia. Roma 14. Kita tidak pernah buangkan manusia. Saya juga heran kenapa teman-teman saya Kristen ini menyembah manusia. Saya juga heran dan kasihan Bu Roma 14. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini data di kitab saudari. Saya juga heran dan saya kasihan sama Ibu. Saya mengartikan itu supaya menyatalah bahwa dia adalah itu maksudnya. Coba Ibu artikan. Kalau dia tidak bangkit, mana mungkin kami bisa menerima dia. Tidak bisa dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Allah. Mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca kamu sendiri. Kamu katanya sudah baca. Kita baca Injil. Baca. Justru karena saya baca. Ini abang Jumai ya. Saya perhatiin ya. Kalau kalian menerima itu, kalian murtad. Bagaimana mau diterima ini sesuatu yang tidak masuk akal? Sudahlah. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yesus itu datang itu memang sudah Tuhan dari samanya. Ibu, 2 Yohannes 1, nomor 7, barang siapa yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah anti-Kristus. Dia adalah penyesat. Dia kuasa. Sebagaimana Tuhan kuasa. Dia kuasa. Bahkan sampai sekarang pun dia kuasa. Hujatlah dia, bang. Hujatlah dia, bang. Hujatlah. Hujatlah dia, bang. Ibu yang menghujat Yesus. Bukan aku. Bukan saya. Memuliakan dia. Loh, kalau Anda memuliakan. Kalau Anda memuliakan. Kenapa Anda mengatakan dia mati bangkit dari ketiga. Lalu menjadi Tuhan. Kenapa Anda memuliakan seperti itu? Yesus mau dimuliakan sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Sudah, stop. 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 Jangan pernah mengatakan orang Kristen menuhankan manusia. Sekarang yang mati itu. Ayat yang kamu dalilkan itu. Ayat yang kamu dalilkan itu. Yang mati dibunuh tentara Romawi itu Tuhan atau manusia? Itu maksudnya. Kalau kamu tidak menerima pengertian itu, itu derita kamu. Terserah kamu. Yang mati dibunuh orang Romawi ini. Yang mati dibunuh. Kita itu berbeda. Yang mati dibunuh ini Tuhan atau manusia? Tidak akan pernah kalian menerima ajaran kami. Dan kami juga tidak akan pernah bisa masuk ke ajaran kalian. Sudah berbeda bang. Jadi janganlah menunjukkan. Jangan pernah lagi mengatakan orang Kristen menuhankan manusia. Itu saja yang saya komplain. Itu saja yang saya komplain. Oke, oke. Orang Kristen menuhankan manusia. Jangan pernah mengatakan itu. Yang mati. Yang mati. Yang mati. Yang mati ini. Yang mati ini Tuhan atau manusia? Ada murahnya adalah firman. Firman ini. Yang mati dibunuh ini Tuhan Anda atau manusia? Kami berpedoman kepada Alkitab ya. Kami berpedoman kepada Alkitab. Saya tanya ibu. Yang mati dibunuh ini Tuhan atau manusia? Jangan masukkan pemahaman Al-Quran ke dalam keimanan kami. Tidak bakalan cocok Bang. Kalian tidak terima kalau Tuhan itu menjadi manusia. Saya tanya. Yang mati dibunuh ini Tuhan. Sayang sama kami. Mau jadi apapun dia demi menyelamatkan kami. Dia rela melakukannya Bang. Pasti suami dan anak-anaknya tidak ada yang betah tinggal di rumahnya ibu ini. Yakin deh. Kata siapa itu suami saya di situ. Saya tanya kepada suaminya. Tolong bicara. Yang mati dibunuh Ramawi itu. Buat apa? Buat apa berbicara dengan kamu Bang Zuma? Tuhan atau manusia kamu selalu ngotot. Oh bukan. Oh bukan. Itu kan kamu. Kekrisenang kita tidak seperti pikiran kamu. Iya saya. Tapi. Perbicaraan juga dengan bibir saudara kan. Kemana pun kamu bawa kamu tidak akan terima. Walaupun kamu sudah ngerti sudah paham. Kamu tidak akan terima. Kamu selalu berdalil. Kenapa begini? Kenapa begitu? Di ayat ini begini. Di ayat ini begitu. Eh memang begitu. Itu harus berdata di cerita. Bukan asumsi kalau ibu. Kalau kamu diam. Kalau kamu diam. Artinya kamu menerima kamu murtad. Itu artinya. Gimana ceritanya memurtad. Oh Kristen tidak diajarkan Yesus. Pietong mbak. Dari tadi loh. Sudah sejam lebih loh kita dialog di sini. Kristen ini dari mana? Mana ajaran Yesus untuk orang Kristen. Selama ini tidak ada yang mau ngomong seperti saya. Kalau saya sakit hati. Anda ngomong dari tadi juga. Nggak ada yang berdaftar. Cuman marah-marah. Cuman merebut saja. Kok menjadikan manusia Tuhan? Itu saya sudah tidak terima. Saya sudah tidak mau berdialog sama orang seperti kamu. Kenapa Anda tidak mau menjawab. Yang mati ini manusia atau Tuhan? Dia dua natur. Dia Allah. Dia Tuhan. Semakin manusia semakin Allah. Itu yang menggelikan. Makanya saya bilang. Itu yang menggelikan. Kalau terima terserah kamu. Kamu nggak terima. Kamu jangan ngotot. Makanya jangan marah kalau dikatakan ibu nyembah manusia. Ternyata ibu sendiri mengakui. Yesus manusia. Lalu begitu juga kami tidak boleh. Imanan kalian. Imanan ibu. Imanan ibu. Di keajaran kami nggak boleh itu. Tapi di ajaran kalian diizinkan. Kami tidak boleh komplain. Ya sayang ya. Cinta ya. Cukup. Ya oke Anda sudah akui bahwa Yesus manusia. Udah selesai. Terima kasih. Jadi jangan marah. Kalau saya katakan anda nyembah manusia. Ternyata ibu sendiri. Memang diamkan manusia. Ada yang. Kenapa marah. Terus kenapa marah. Kalau saya mengatakan anda nyembah manusia. Kenapa marah. Kamu itu yang saya komplain. Kamu mengatakan kami menuhankan manusia. Itu aja. Memang manusia. Katanya. Eja gitu. Tadi Anda mengakui dia manusia. Yesus itu adalah Tuhan. Dan memang dari samanya dia Tuhan. Bagaimana caranya dia dari sononya dari Tuhan. Sebenarnya dia dia adalah manusia. Memangnya kamu Muhammad itu adalah Allah. Saya pernah mendengar kamu menyatakan itu. Oh mama. Allah itu adalah Allah. Kalian yang menuhankan Allah. Kalian yang menuhankan manusia. Tau nggak. Ada itu. Kamu berapa kali mengatakan itu. Jadi anda sudah aku ya. Kalau anda sudah mengakui ya. Bahwa kamu cuma yang penting. Saudari saya, Ibu Wini Patja. Wini Patja sudah mengakui bahwa ibu menyembah manusia. Bahkan kalau dibilang menyembah manusia itu masih derajatnya masih tinggi loh. Masih tinggi loh bu. Kalau saya katakan menyembah mantan mayat. Salah nggak? Mau mantan mayat kek. Mau mantan apa kek. Nah itu dia. Orang yang kamu Tuhan kan itu bahaya nggak? Orang yang kamu katakan Allah itu bangkitnya. Bangkit. Bangkit. Yang bangkit itu orang tidur. Orang pingsan. Orang mati. Menada Tuhan bangkit. Dengar ya teman-teman. Bangkit-bangkit. Bahwa Muhammad itu adalah Allah. Nabinya itu Allah. Memang saya pernah dengar. Ini jadinya banyak. Ini jadinya banyak. Makanya sini. Makan sama kamu. Makan sini sama kamu. Muhammad itu. Udah mulai. Udah mulai. Bukan udah mulai. Kamu yang memulai Zuma. Saya sudah mohon sama kamu. Jangan pernah mengatakan orang Kristen memenuhankan manusia. Kita tidak sedang membahas itu. Akhirnya keluar kata-kata saya kan. Akhirnya keluar kata-kata saya. Kita tidak ada membahas tentang itu. Bukan pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Yang kita bahas ini. Yang kita bahas ini tentang Islam Kristen. Gitu. Ibu. Segala cara kamu buat supaya Muhammad itu sama dengan Yesus. Tidak ada sama-sama nya sama sekali. Saya rasa agama anda yang menyamanya makan. Karena agama anda kitabnya ke Islam-Islaman. Kenapa kitab anda ke Islam-Islaman kalau gitu. Kenapa kitab anda ke Islam-Islaman kalau gitu. Jangan juga mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang tidak. Kenapa kitab anda ke Islam-Islaman kalau anda tidak mau menyamankan. Tidak ada. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Menjumpukan di mana juga Muhammad dengan Yesus tidak bisa sejajar. Tahu tidak. Tahu tidak. Tapi kenapa kemudian anda mengikuti ajarannya. Kenapa kitab anda ke Islam-Islaman. Kenapa? Eh. Kitab anda ke Islam-Islaman. Mana duluan lahir Jumat. Eh. Mana duluan lahir Jumat. Kenapa kitab anda. Kenapa kitab anda. Kenapa buku anda. Anda sebut sebagai Alkitab. Kenapa. Alkitab atau Islam dulu yang lebih lahir. Mana. Ibu. Kenapa. Kenapa kitab. Yang lebih dulu lahir. Anda tidak mau mendengarkan. Dengarkan saya. Kenapa kitab anda menyebut dengan sebutan Alkitab. Kenapa. Kasian sekali kamu ya. Mana lebih dulu lahir. Alkitab atau Islam. Saya tanya kenapa kitab anda menggunakan kata Alkitab. Sampulnya aja dulu. Tidak bisa berdiri sendiri. Sampulnya aja dulu. Tidak isi Alkitab ada di dalam. Sampulnya aja dulu. Sampulnya aja dulu kitab saudari. Kenapa disebut dengan sebutan Alkitab. Kasian kamu semua yang menuhankan manusia itu. Jum'ah. Kasian kamu yang menuhankan manusia. Hey. Kenapa kitab ibu disebut dengan Alkitab. Dari mana kata Alkitab itu dirampok. Suka-suka kami. Alkitab itu kitab suci. Suka-suka kami. Alkitab itu suci kami. Mio. Kamu menuhankan manusia. Udah-udah ibu istirahat. Ibu istirahat. Dua kali kamu mengatakan. Dua kali kamu mengatakan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan. Orang Kristen menuhankan manusia sayangnya. Tadi anda mengakui Yesus manusia. Karena dia dari sana. Turun sebelum dia lahir juga. Dia sudah ada di sana. Firman itu sudah ada di sana. Itulah penyesat. Itulah penyesat. Bukan kami menuhankan dia manusia. Itulah penyesatnya. Mengajarkan Yesus adalah Tuhan dari sana. Tuhan menuhankan manusia Jum'ah. Kasihan kamu Jum'ah ya. Jadi bukan kayak kamu. Menuhankan manusia. Kamu yang menuhankan manusia. Kamu tuduh orang Kristen menuhankan manusia. Kamu yang menuhankan manusia. Dua kali kamu mengatakan itu. Saya dengar. Fitih-fitihnya banyak. Makanya banyak orang Islam marah sama kamu. Oh ya? Orang Islam pintar, Bu. Orang Islam pintar, Bu. Pintarlah. Makanya menuhankan manusia. Boleh saya bertanya. Boleh saya bertanya. Tuhan. Tuhan. Tuhan itu siapa. Tidak mau menuhankan orang yang menuhankan manusia. Tidak mau kami. Tidak pernah ada dalilnya bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Tetapi ada dalilnya Zuma menuhankan manusia ya. Aduh. 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 Ketawa deh. Emang benerlah. Gimana, Bu? Nge-like kayaknya, Bang. Jadi, menurut Bang Zuma, Alkitab itu tidak benar ya? Alkitab itu intinya bukan firman Tuhan. Itu saja. Sorry, sorry. Sorry, Bible maksudnya. Bukan Alkitab. Bible. Ibi. Tengok. Cikang lebihnya. Mencak mumpah dulu. Terus. Bapak. Berarti yang mana? Yang firman Tuhan itu Taurat. Zabur Injil Al-Quran itu firman Tuhan. Kalau kitab Mbak ini bukan. Itu bukan Injil yang Yesus ajarkan. Bukan. Lihat kan, kamu framing lagi kan, kami Kristen Zuma, kami tahu bagaimana kami memelajari Alkitab kami ya, Zuma, ya. Lagi-lagi kamu framing, lagi-lagi kamu membuat narasi kamu. Itu fakta, Bu. Kamu orang Kristen tahu kami, bagaimana kami mengikuti Alkitab kami firman Tuhan. Alkitab lagi, Alkitab lagi. Biblos. Biblos. Oh, iya dong. Katanya. Katanya enggak mau menyamakan-nyamakan Islam. Katanya kamu seorang dunia ya. Kamu katanya seorang dunia ya. Dengan sebutan Alkitab. Bagaimana banyak bahasa Indonesia, bahasa Arab itu dijadikan bahasa Indonesia. Berapa banyak, Zuma? Salah satunya Alkitab. Waaah. Itu bahasa Yunaninya. Ketawa orang yang menuhankan manusia ini ya. Ketawa orang yang menuhankan manusia ini ya. Ketawa orang yang menuhankan manusia ini ya. Ketawa orang yang menuhankan manusia. Dalam bahasa Yunani, kitab anda itu disebut apa? Biblos atau Biblika. Biblika diindonesiakan itu artinya apa? Jadi Muhammad itu adalah Allah. Muhammad itu Allah. Adalah buku. Kamu yang menuhankan manusia. Jadi harusnya ibu itu menyebut buku Yohanes. Yang kata-kata musumah. Jadi kalau kamu menuhankan manusia. Buku Roma. Bukan senjata kamu. Buku Galakia. Jangan sekali-kali mengatakan itu. Nanti kamu kena dengan kalimat itu. Kamu menuhankan manusia. Banyak fiti-fitinya Zuma. Banyak fiti-fitinya sudah permanen. Yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli kesombongannya. Dia tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Gitu lho buku. Jadi kita itu dialognya tadi itu tentang Kristen Islam lho. Agama mana yang memang dikhususkan untuk seluruh manusia. Yang kamu Tuhan kan, saya marah. Saya tidak terima. Kamu tidak pernah menemukan ayat itu di Quran. Karena di kitab saya. Tapi kamu mengatakan itu. Tidak pernah orang-orang yang menuhankan manusia. Ibu yakin? Tidak pernah orang-orang Kristen menuhankan manusia. Ibu. Cukup. Cukup. Ibu yang menuhankan manusia. Cukup. Ibu yang menuhankan manusia. Kamu yang menuhankan manusia. Ibu yang menuhankan manusia. Dan beberapa ulama kamu ada itu di dunia. 14 kali di dalam buku Markus. Ibu yang menuhankan manusia. Kamu orang istri. Di dalam buku Lukas. Disebutkan 27 kali. Ibu yang menuhankan manusia. Di dalam buku Yohannes. 14 kali. Ibu yang menuhankan manusia. Sebagai anak manusia. Saya tidak tiba lagi berdialog dengan kamu. Karena ada dari mulut kamu itu hanya hujat dan hujat. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Oke. Kecuali di buku Yohannes. Itu pun karena pengakuan orang. Yesus sekali lagi saya katakan. Di dalam buku Matthius. Disebut sebagai anak manusia 30 kali. Catat itu. Di dalam buku Lukas. Disebut 27 kali. Sebagai anak manusia. Mau seluruh Injil itu mengatakan bahwa Yesus manusia. Tetapi dia Tuhan Zuma. Tuhan yang menjadi anak manusia. Tuhan yang menjadi anak manusia. Itu yang bermajadi masalah. Terus kenapa Anda menyalahkan saya. Kamu tidak boleh membantah itu. Kamu mau terima bagus. Tidak terima kamu tidak boleh membantah. Saya tidak membantah. Apa saya mau mengatakan? Saya tidak membantah. Kita mengajarkan yang tidak baik. Bisa kawin sekian kali. Lalu saya membantah itu. Tidak boleh Zuma. Tidak boleh. Saya tidak membantah. Saya menyampaikan isi kitabnya Ibu. Tuhan Yesus itu juga manusia. Jadi kamu tidak boleh membantah itu. Salah tidak ketika saya mengatakan Anda menyembah manusia. Lagi. Janganlah. Salah tidak. Salah tidak. Salah tidak ketika saya mengatakan Anda menyembah manusia. Sementara Anda sendiri mengakui. Yesus itu juga adalah manusia. Salah tidak? Salah tidak ketika kamu minta kepada roh kudus atau Tuhan Yesus. Apalagi roh kudus. Mana ada roh kudus di Kristen. Saya jamin Zuma. Mana ada roh kudus di Kristen. Sampai sekarang Tuhan kami itu kuasa. Kau melihat kan duktinya kan. Anak Kedat. Itu si Tantang Tentu. Sudah liat kan. Si Riva. Saya sebut ini satu-satu nih. Mana ada roh kudus di Kristen. Tuhan Yesus apa yang bertiap sama mereka. Kamu ini memang belum seberapa kamu menghujat. Apa roh kudus itu menurut Yesus. Nanti kalau kamu menghujat dia atau meminta dia menemani kamu. Dia pasti memenuhi keinginan kamu. La halla wa la quatailah bila. Mana ada saya menghujat Yesus ya Allah. Jangan pernah ada manusia yang tidak kuasa dituhankan ya. Tidak kayak kamu menuhankan manusia. Tidak kayak kamu menuhankan manusia. Kalau dia Tuhan kok enggak bangkit. Mati sampai sekarang. Tuhan kami itu sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia mati dan bangkit. Sekarang ada di surga. Saya pernah bertemu dia berbarang kali. Semua penyesal. Kamu pernah. Bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan kepada muridnya. Jika ada orang yang berkata. Bertemu Yesus di sini. Bertemu Yesus di sana. Jangan kau percaya. Pernah. Penyesal ini. Antikristus. Kamu melihat Tuhan kamu. Melalui mimpi. Melalui penglihatan. Tetapi banyak orang murtad. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Artinya sampai sekarang dia hidup. Kamu pernah. Di dalam Matius 24. Pernah gak kamu lihat rumah. Pernah gak kamu lihat rumah. Matius 24. Yesus berkata. Jika ada orang berkata kepadamu. Ada Mesias di sini. Ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Sebab itu adalah pengajar-pengajar palsu. Nyaho. Matius 24. Tuhan yang mengaku bertemu. Setiap yang mengaku bertemu. Setiap yang mengaku bertemu Yesus. Pasti adalah pengajar palsu. Bawa itu dari aku atau kita. Kabo kita berkata sendiri. Kalau kita berminti. Tuhan Yesus lalu dia. Apa namanya. Merubah hidup. Banyak murtad. Meninggalkan keamanan. Matius 24. 23. Dari roh kudus. Pada waktu itu. Orang berkata kepadamu. Lihat. Perlihatan ada di sini. Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya. Kata Tuhan Yesus. Ujilah setiap roh. Jadi kalau dia datang dalam mimpi. Kita harus lucu-lucu. Ada orang mimpi bertemu Tuhan. Ya. Enggak melihat Tuhan kamu manusia yang kamu Tuhan kan. Aduh. Ternyata dia akui Tuhan yang manusia. Manusia yang kamu Tuhan kan itu pernah. Yang datang di dalam mimpinya ini pasti manusia Yesus. Berarti betul dia menyembah manusia. Saya tanya jujur. Jujur sejujur. Kamu kenal gak kamu bagaimana lupanya Zuma? Masya Allah. Luar biasa. Menang gak kamu Zuma? Enggak ada satu orang pun kanya yang menangkan. Jangan mulai keseluruhan. Enggak ada yang mengenalnya Zuma. Mudah-mudahan nanti setelah mendengar saya berdialog. Berbicara dengan kamu banyak yang insya. Karena Zuma menuhankan manusia. Habis itu nyembah manusia gitu Yesus. Yang datang dalam mimpi anda itu berupa manusia atau berupa hewan? Ayo jawab. Ayo. Berapa yang jawab kamu Zuma? Kasian sekali. Saya jelaskan bagaimana yang dimaksud yang datang dalam mimpi anda itu berupa manusia. Berarti tidak akan terima. Berarti ibu penyembah-penyembah-penyembah manusia ini ayatnya yang terakhir sudah benar-benar ini karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa-penyembah. Jadikanlah bangsa muridku. Kamu akan desetkan. Bangsa muridku itu 12 suku bangsa. Muridnya masih yang muridkan 12 itu. Oh iya dong. Iya dong. Iya dong. Makanya dia berpesan. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus bu. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Kedua ke dua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Makanya jika dia selanjutnya saya menonton. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerjaan surga sudah dekat. Sembukankanlah orang sakit. Makinkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Kamu cuma usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Berikanlah pula cuma-cuma. Janganlah kau membawa emas atau pera atau tumbaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kau membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kau membawa baju dua helai kasut dan tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota dan desa. Carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya. Jangan ke bangsa lain. Atau menyimpang ke bangsa lain. Tetapi masuk ke dalam kota Samaria. Tetapi pergilah ternyata Zuma sudah banyak membaca Alkitab. Kepada domba-domba orang yang hilang. Agar dia mengerti apa yang mau masuk ke dalam. Yang komersi dari firmanmu yang sudah dia baca Tuhan. Demikian saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah muridnya yang asli untuk mengasihinya Tuhan. Dan kami juga mengasihinya. Berkati dia Bapak. Berkati dia Tuhan Yesus. Supaya dia mengerti apa yang mau masuk. Mengingung melalui firmanmu yang ada di apa-apa yang sudah dibaca oleh Bang Suma. Tuhan Yesus berkatilah Bang Suma. Kurapi dia Tuhan. Kurapi hati mata pikirannya. Supaya dia mengerti apa yang kau mau. Melalui firman yang tertuliskan dalam asli tapi yang sudah dibaca oleh Bang Suma. Amin ya Tuhan Yesus. Amin. Semua orang yang berpulauan. Amin. Amin. Dari perpuluhan dari Bang Suma ya. Maaf ya Bang ya. Terus. Maaf ya Bang ya. Perpuluhan itu harus kehasil keringat. Harus dari hasil keringat. Mana dalilnya. Mana dalilnya perpuluhan dibayar. Buat apa yang saya berbicara sama kamu. Saya katakan. Mana dalilnya. Tidak akan terima. Perpuluhan itu hanya suku Lewi. Dan manusia. Saya tidak mau lagi melanjutkan. Perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi. Perpuluhan yang ada di Indonesia ini dari suku mana. Sudah banyak Bang Zuma ini tahu tentang Alkitab. Ya makanya. Tuhan Yesus memberkatimu Bang. Mana. Mana. Perintah bayar-bayar ini. Mana. Perintah bayar perpuluhan untuk orang China. Mana. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Tidak boleh. Di antara 12 suku Bani Israel. Ada satu suku yang memang punya hak menerima daripada perpuluhan. Yaitu suku Lewi. Kalian bayar perpuluhan itu kepada siapa. Tidak bisa. Bisa orang mengambil domba-dombaku dariku. Tidak bisa. Domba-domba itu Bani Yaakob. Mengambil domba-domba itu. Bantu Bani Yaakob. Kalian bukan Bani Yaakob. Kalian serigala nyamar domba. Atau akan meletakkan firmanku kepada orang yang aku pilih. Bang Zuma salah satu yang dipilihnya. Bang Zuma salah satu yang dipilihnya. Amin. Perpuluhan. Butuh perpuluhan dari saya. Mau nge-satu satu. Tidak bisa. 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 Ternyanyi. Puasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu-satunya. Satu-satunya. Tidak mau. Jika cuman ditanya. Saya mendengarkan tetapi omongan budu hujatan. Saya tidak mau. Tidak mau. Bagaimana saat itu. Coba ditanya ke ibu ini. Retail hati saya. Coba ditanya ke ibu ini. Pertanyaan saya tadi. Ada enggak ajaran yesus untuk seluruh umat manusia. Ada enggak? Coba tanya beliau. kalau kamu terima satu firman aja dari firman Alkitab perkataan Yesus kamu murtad kamu murtad satu aja kamu terima kamu murtad iya mana yang mana ini jelas ini yang mana yang jadikan seluruh bangsa muridku jangan kamu kira seluruh bangsa muridku itu hanya bangsa yang dikatakan Tuhan Yesus itu oke 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 enggak mau lagi saya jadi murid Yesus apa masalahnya tetapi kamu yang sebagai murid yang baik enggak sebagai murid yang baik saya tidak akan mungkin menyembah guru lagi berbisa hahaha sudah mengatakan orang Kristen menuhankan manusia tidak itu hal yang sangat menyakitkan bagi kami orang Kristen dia sendiri yang aku tadi aku yang menuhankan manusia kamu bilang kami yang menuhankan tidak cukup-cukup Bang Suma cukup nggak mau saya lagi berdiskusi Yesus jadikan aku muridmu tetapi aku tidak akan mempertuhankan amin 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 dari hatiku yang paling dalam berdasar koslet dengarlah dia ya Tuhan Yesus terserah kamu mau bilang saya koslet kamu mau bilang saya telah baling tetapi kamu lebih baling menuhankan manusia lebih baling kamu menuhankan sakit hati dia untuk hanya manusia sakit hati dia hahaha sorry lagi sore suami saya tuh tuh suamiku berani-berani asamab jam berapa sianglah seperti biasa jam 2 wuys ngatur suami ngatur suami ini ibu eh kok aja suami sembarangan kamu hahaha suami saya sangat sayang sama saya Jumat takut-takut sama ibu takut-takut kayaknya suami ibu takut sama pendaftaran iya nanti disana aja suaranya suaminya lembut jam 12 tapi suaranya ibu kayak Algojo kami orang Kristen Zuma diajarkan Tuhan kami sayangilah istrimu seperti engkau mengasihi tapi faktanya usai mendengarkan suara ibu ngegas suaminya santun laki-laki disuruh itu seperti itu sayangilah istrimu seperti ngomong jadi kalau disayangi itu dia Hai cara istri hormatilah suamimu hormatilah suaminya lembut suaranya iya tapi ini jauh-jauh saya lembut semuanya sementara yuk siap buang rumah terjadi makanya kemana ceritanya sayangilah ah sayangilah istrimu ya sayangilah istrimu seperti engkau ngasih aku makanya dia tidak akan menduakan kami dia tidak akan menduakan kami coba periksa dompetnya ada nggak kondom coba kondom apa buat apa sih coba periksa dulu dompetnya udah kerja semua banyak cerita diserahkan ke saya suaminya terjun buruk ngerti dia semua diserahkan manis saya tahu nak itulah ya dong di rumah pasti kayak gitu di rumah di rumah saya benar gak Pak saya benar gak paknya saya laptopnya di rumah kayak gitu lihat bening-bening di luar bagaimana Pak telan diur pulang ke rumah yang ada tongkatnya melampir tanah mulutnya kayak mesin keti peninggal anda hahaha hahaha kalau sudah empat nanti kalau mau kawin lagi cerai kan dulu satu tapi faktanya tapi faktanya di Indonesia kami mayoritas kami kalian minoritas tetapi lebih mayoritas anda sama poligami daripada kami kan lucu tapi mayoritas kawin mawe eh di depan rumah saya tuh depan rumah saya sebelah kiri itu istrinya terhambur kemana-mana anaknya pun begitu anaknya satu tahun nikah lagi cerai habis itu setahun nikah lagi sehingga dalam rumahnya itu anak-anaknya orang kayak anak kucing banyak kalian siapa-siapa babanya hahaha 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 orang-orang berdebat dengan kamu terlena memang dengan asumsi-asumsi kamu oh bukan dia ini mengatakan begini dia saya nggak mau terima itu saya nggak mau terima kalian tidak boleh mengartikan Alkitab kami dengan suka-suka kamu karena kalian bukan orang Kristen tak boleh kalian mengartikan saya kita kantor saya begitu namun mengangsumkan seperti ini seperti saya tidak boleh mengangsumsikan Alkitab kami dengan kebenaran yang saya sampaikan kamu pakai apa sih susukmu saya minta maaf apa yang kamu bilang saya minta maaf kalau hati anda kusar henti anda gelisah alur kamu ya iman anda goya mohon maaf nah ya diberangkan itu sebelum saya berbicara kamu baik saya diangkat oleh FJP saya sudah berdoa 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 begini kayak kayak mesin peninggalan Belanda apa gunanya jangan dia mengatakan lebih bagus membaikkan manusia secara lebih bagus bagus tertata ini memungkinkan Belanda bangkit-bangkit mulutnya kayak mesin petasan dari masuk sampai sekarang makanya teman-teman saya yang debat sama kamu ya habisnya mungkin habisnya harinya paske dulu gitu perempuan pun kamu lawan kayak saya yang nggak tahu apa-apa ini kamu tarik dari nafas ke tadi mengaku di urapin oleh Yesus sekarang datangnya apa-apa Hai ayat-ayat-ayat sekian baru itu ibu-ibu dari dari tadi kulihat suaminya duduk di lantai itu memelaskan saya benar-benar Mami berhenti Mam tapi mau makan siang deh suaminya kasih dari tadi dulu Jumat ya anak saya sudah tamat semua saya sudah punya cucu Jumat nah ini dia cucu Jumat layanilah Bapak dulu bu layani Bapak dulu kasihan Bapak dari tadi itu dari jalan-jalan mau berinduh itu sangat menyayangi saya dia mengikuti perintah Tuhan saya sayangilah istrimu seperti itu perintah Paulus itu hahaha itu berikutnya Paulus mana dalinya mana dalinya saya jangan lakukan saya tidak mau lagi itu perintah Paulus hormatilah suamimu sama seperti menghormati Tuhan hahaha kamu murtad Alkitab mengatakan hormati suamimu sama seperti kamu menghormati Tuhan saya sudah kasih tahu nih dalil sebelum dia terangkat ke surga inilah pesan dia sama semua orang yang menghasilkan tetapi kamu selalu di ayat ini di ayat ini di ayat itu ya memang kayak gitu mau saya terlena pernah dengan kata-kata kamu saya mau kamu artikan sendiri bukan begitu maksud aku Aduh kamu ibu ep5 hormatilah suamimu menjelaskan tempat Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kamu ketika kamu ketika kamu udah 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 itu di ep5 nomor 22 yang semua simpan saya pada suami harus saat seperti kamu kepada kamu menunggangkan manusia Ya Tuhan Ya Tuhan Hei Zuma menuhankan manusia memang bangkit-bangkitnya berhenti-berhenti bicara ini bu ya sendiri orang tapi bagaimana manusia jalan kami itu eh kayak galih kereta atib baktak-babtak-babtak-babtak-babtak-babtak-babtak-babtak-babtak-babtak-cabib hati nggak mau berhenti ngomong kapan kita ketemuan kalau kita ketemu kita lebih asik Bang betul-betul-betul tapi suaminya dibawa ikut dong suaminya Oh iya kamu juga bawa istri dong nanti kamu juga sudah lebih nafsu sama buah gedebong pisang lebih mbak naksir sama kambing yang memakai dari pada wanita kafir saya lebih suka kambing daripada wanita kasi-sata Tuhan ngerti maksud itu dia lebih nafsu daripada wanita kafirlah Natullah kan begitu Masya Allah kita tidak ngareng-ngareng kami bergilangnya lagi ya daripada saya bersama dengan wanita kafirlah Natullah mending saya sama kambing nyatanya Nabi Musa oke akhir kok eh mengerti bahasa itu mau ngerti akhir mau apakah muda nabimu lebih menghargai orang kafir kamu tuh mau menajiskan orang kafir malah memilih kambing Bagaimana itu Paulus juga menajiskan orang kafir kok terserah terserah selagi kami menjunjung sekarang kami tidak menjunjung Paulus tapi lo Amin anda menuhankan Yesus itu dari mana yang punya kalau bukan dari Paulus makanya kalian semangat akan Paulus dari mana ilmunya Kristen itu asalnya dari Paulus 14 buku Paulus itu anda jadikan sebagai kitab suci ini kok anda ndak menjunjung malu ya malu ya sama Paulus orang Kristen tidak menjunjung malu iya malu akan maulur orang Kristen jadi mengerti ini apa yang sudah diajakannya apa yang sudah dipaparkan usia diumetin dari Tuhan Yesus itu karena Paulus hanyalah Nabi Bausuh acara lebih banyak lagi azimaya karena saya sudah berdoa kamu diurapi Tuhan supaya kamu mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dalam firman-firman nya ya kita kan saya berdoa sudah berdoa manusia ini berdoa kepada Tuhan manusia kami Alkitab ayat ini ayat saya aja nggak tahu cuma saya aja nggak hafal tetapi kamu ya dong disitulah saya berdoa disitulah saya berdoa mengartikan kasihan kamu sudah berdoa kepada Tuhan yang mananya tiga Tuhan yang mana Tuhan merpati Tuhan manusia atau Tuhan roh saya minta dia berikan cuma dengarkan itu nanti kamu pasti mengurapi Tuhan ada kan tiga berdoa kepada yang mana ini dan akhirnya kamu nanti terbuka Oh ini maksud orang Kristen walaupun kamu tidak jadi Kristen sekalipun Oh ini maksud Tuhan yang mana Anda berdoa kepada Tuhan yang mana akhirnya mudut kamu berhenti nanti untuk menghujat orang Kristen menghujat Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Anda yang mana Anda berdoa kepada yang mana Tuhan senior alhamdulillah Junior kamu tersebut Tuhan yang bungsu siapa Jumat tetapi Tuhan ku tahu siapa yang saya maksud Tuhan saya ya nggak perlu saya omongin sama kamu tapi Tuhan saya tahu siapa yang saya tukarkan ya Tuhan Anda berapa saya apa yang menjadi Tuhan saya Allah Tuhan Anda berapa kamu cuma karena saya kasih tahu pun sama kamu kamu malah menghujat dia kasihan dia dulu artinya saya membuat dia tersalib lagi enggak usah mes Tuhan kok kasihan gimana ini teman-teman biasanya yang kasihan itu hanya manusia Tuhan Ibu ini bukan lagi Tuhan Ibu ini bukan manusia kamu nggak usah ikut campur kekasihku sayangku saya hanya sama Bang Zuma di sini lagi azan lanjut dulu lanjut dulu 15 menit sama sama-sama ini nge-fan sekali sangat nge-fan ya udah ayo ayo kemana sayang aduh senangnya saya diajak Zuma lah kalau begitu aduh melasa Allahuakbar merah jalan lanjut lanjut dulu teman-teman 15 menit silahkan silahkan sama kini mau mau ada perlu nih mau izin turun dulu sama Bu Winaya minus jangan bikin nama sendiri minus 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 baca tuh baca ya kalau ada kata-kata salah ya oke yes yes sama ya saya juga maaf ya saya juga maaf ini saya hanya mau ingatkan Bang bro saya hanya mau ingatkan jangan pernah mengatakan orang Kristen menuhankan manusia tapi katakanlah itu kepada si Juma yang menuhankan manusia ya jangan bilang orang Kristen yang menuhankan manusia katakan sama si Juma dari tadi dia tidak membantah kalau dia menuhankan manusia kok kalau orang Kristen di seluruh dunia coba kamu bilang kalian menuhankan manusia semua pasti membantah Fyp dimana kamu dek capek saya dek tapi saya sudah berdoa sudah berdoa langsung sama Bang Zuma aduh Tuhan Yesus memang baik saya dikasih kesempatan berdoa mendoakan dia langsung kita lihat aja apakah musuh mulutnya masih mau menghujat Tuhan kita menghujat ke Kristenan saya sudah berdoa ketika dia membaca ayat ini ayat ini wih salut saya langsung saya berdoa supaya dia mengerti apa yang dimaksud firman itu dia hafal tetapi salah mengartikan kan kasian Fyp dimana kamu Fyp ini yang punya rumah dibiarkannya orang bertengkar di rumahnya oh iyalah mudah-mudahan orang musim orang teman-teman saudara-saudara Islam banyak yang mendengar si Juma tidak membantah kalau dia menuhankan manusia Jum Jum tapi saya salut sama Bang Zuma ini ya sekesel-keselnya dia dia tetap hormat gitu loh cuman dia tidak hormat sama Tuhan kita tidak hormat sama ke Kristenan kita itu aja sama saya jujur hormat dia sama saya ibu 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 Tuhan memberkatimu Bang Zuma Tuhan melimpahkan berkat padamu dan kamu mengerti apa yang mau Tuhan melalui kamu seperti Paulus itu membunuh orang-orang Kristen akhirnya bagaimana dia malah mengabarkan orang ke Kristenan itulah yang terjadi padamu nanti Bang Zuma Tuhan sudah memakaimu saya sudah melihat berapa orang disini nanti yang akan menjadi anak-anak murid Tuhan Yesus dan melihat berapa orang nanti yang menjadi murid Tuhan Yesus amin amin ya teman-temanku aminkan yang baik-baik aminkan ini kalau sesama orang ya baik ini Bang Zuma ini tetapi kalau tentang ke Kristenan tentang Yesus tidak baik mulutnya itu aja aduh FYP mana kamu FYP sudah lah nggak usah lagi ribut lagi Bang Zuma kita damai ya Bang ya ya saya mohon ini Bang Zuma Pak mungkin masih mau mendengar masih mendengar jangan lagi mengatakan ya orang Kristen menuhankan manusia ya Bang ya bukan itu ya ke Kristenan itu bukan begitu ke Kristenan itu memang Yesus itu Tuhan jadi bukan dituhankan ya Bang ya kalau diskusi-diskusi baik-baik tapi jangan pernah keluar kata-kata menuhankan Yesus jangan nanti sampai keluar kata-kata yang saya bilang ini kamu menuhankan manusia Bang ya ya Bang Tuhan Yesus memberkatimu Bang Zuma juga keluargamu itu loh Bang Zuma kami orang-orang Kristen menyayangi kalian kok tetapi memang perbedaan iman itu hal yang wajar tetapi kalau bisa pada saat diskusi janganlah ada hujatan itu aja itu kayak siapa itu ya nah nih blokir blokir permanen sering bernarasi ya Bu ya walaupun ada orang yang mengatakan demikian jangan terlalu begitu Tuhan Yesus itu tidak ada salah sama kalian kok kalian mengatakan dia kayak apa kayak si si siapa itu si Rifai itu kalau Tuhan kalau Tuhan kami mungkin mengatakan itu jadilah kenaktulah dia kan kalian juga jangan jangan dong Yesus itu tidak ada salah sama kalian kalian menghina dia menghujat dia ngata-ngatain dia sampai kayak begitu Bang FBV saya izin ya saya mau nemenin suami saya tersayang dulu walaupun dia tidak akan menduakan saya shalom semua Tuhan Yesus memberkati kalian apapun yang kalian katakan di 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 typing itu pendapat masing-masing ya kalau saya ada kata yang salah Bang Zuma maafkan saya ya Bang Zuma ya kita damai ya Bang ya mudah-mudahan ini perkenalan pertama saya berharap suatu saat kita bisa bertemu saya sudah melihat Bang Zuma karena Bang Zuma sering open camp dan banyak fiti-fitinya saya sudah mengenal Bang Zuma tetapi Bang Zuma belum mengenal saya mudah-mudahan nanti Bang Zuma melihat saya terserah Bang Zuma melihat saya apa mudah-mudahan kita suatu saat berjumpa saya yakin kalau disini kita memang ribut tetapi nanti kalau kita ketemu kita pasti mesra eh mesranya dalam tanda kutip ya kita pasti kompak lah berteman Tuhan Yesus memberkati semua salam dan semua saudara-saudaraku yang sudah memberi gift terima kasih gift-nya ya Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan Yesus yang membalasnya terima kasih Bang FYP Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mereka tahu karena karya-karya ini karya-karya ilahinya begini apa karyanya apa banyak bang dia bisa dia bisa mengasih hidup yang cuma 12 murid itu karya ilahi itu 12 murid itu katanya Tuhan apa kehebatannya cuma punya 12 murid bukan bukan masalah 12 muridnya itu masalah itu masalah katanya Tuhan itu masalah besar itu katanya Tuhan kok cuma dua belas muridnya belum yang menghianat dibisikin oleh iblis lagi berarti Yesus rencana iblis Yesus menjadi Tuhan begitu itu yang percaya itu yang lupa ini lu yakinin bukan maksud lu ya udah sekarang buat tanya yang bisikin Yudha siapa yang bisikin iblis 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 gara-gara iblis yudha ngasih tahu dimana dimana Yesus adanya begitu betul itu kan kendak bebas dia kalau dia menurut keinginan dulu tahan dulu tahan dulu yudha dengerin dengerin sabar yudha dibisikin iblis kalau enggak ada iblis kalau enggak ada iblis iblis nih iblis ya kalau tidak ada iblis kalau enggak ada iblis Yesus enggak jadi Tuhan ya sama kita dibawa kalau enggak ada neraka berarti bapak papanya kakaknya tadi itu enggak akan masuk Islam kan apa masalahnya neraka apa masalahnya neraka apakah neraka itu berhubungan dengan iblis iblis jadi kamu enggak mahasiswa bang tidak ada esensi bang bang ini kalau mau ngomong kalau mau bicara kalau lu mau bicara lu harus paham dulu konsum konstruksinya itu seperti apa Sama kita ditutup contohkan susah sama itu kalau enggak ada mimpi kalau enggak ada mimpi neraka kamu ini enggak akan masuk Islam gitu jadikan terus terima kasih Terima kasih.